Hujan dan angin kencang yang terjadi di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengakibatkan pohon tumbang di dua titik. Di titik pertama pohon tumbang di Jalan Jajawai, Desa Citepus, sementara di titik kedua pohon setinggi 6 meter tumbang di Jalan Nasional di Kampung Bagbagan, Desa Jayanti, Palabuhan Ratu. Petugas gabungan sempat kesulitan dalam melakukan evakuasi karena banyak dahan pohon yang tersangkut ke kabel. Petugas gabungan dari Damkar, Porles, dan tim BPPD langsung melakukan evakuasi dan memotong dahan yang melintang ke jalan, agar arus lalu lintas dapat kembali normal. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban, namun pihaknya mengimbau agar warga masyarakat selalu waspada jika terjadi hujan yang disertai angin kencang. Sekitar jam 10, itu di Jalan Bagbagan, Jalan Nasional, itu pohon mangkai, jadi kembang kepada jam 10, cepat macet juga sampai sekitar 1 jam, 2 jam lah macet. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, kompas TV. Terima kasih.